PEMBICARA 1 Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Teguh, masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada. Kembali pada hari ini, hari Minggu tanggal 30 April 2023, kembali saya memberikan informasi bahwa saat ini saya berada di Desa Tegal Arun, di Kecamatan Ribu Bujang, Kabupaten Teguh, Provinsi Jambi untuk melihat secara langsung terkait hilangnya seorang anak laki-laki yang bernama Adil Al-Fatih, umur 5,5 tahun, warga Sungai Abang, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Teguh. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa anak tersebut bersama dengan ibunya serta keluarganya melakukan renang dan tepat pada pukul 5 sore hari tadi, ternyata anak tersebut situasinya tidak berada di tempat, artinya lepas dari pengawasan dan dinyatakan hilang. Terkait kegiatan ini sendiri, maka saya dengan Bapak dari Kepolisian Sektor Ribu Bujang, termasuk juga dari Bapak-Bapak Binsa, langsung melihat secara langsung proses pengeringan daripada kolam renang ilian yang ada di Desa Tegal Arun dan dilakukan pengiringan supaya tidak terjadinya kecurigaan dan sebagainya, karena diduga anak tersebut ataukah hilang di bawah orang ataupun kerjatu, karena waktu tadi memang sudah sore dan situasinya sudah mendekati mahrib. Itu saja yang bisa kami sampaikan, nanti akan ada update berikutnya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan semuanya dan perlu kami sampaikan, untuk mengeringkan daripada kolam renang ilian ini sendiri, maka pihak pemerintah dan pihak kolam sendiri itu mendatangkan dua unit jamkar dari Kepolis Ribu Bujang untuk bisa membantu mengeringkan kolam ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan semuanya. Sukses selalu negeri, selamat! Sukses selalu negeri, selamat! Sukses selamat! Sukses selalu negeri, selamat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.